Hai jalan-jual bumi juga banyak patah tulang ya apa yang seharusnya kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi orang kawan nama semua ya jumpa lagi di channel saya channel Indung Susilo kali ini saya akan bahas tentang info kesehatan ya kawan-kawan ya ini yang sering kita jumpai di hidupan sehari-hari ya kawan-kawan yaitu terjadinya patah tulang kemarin ada yang menanyakan teman-teman bagaimana cara penanganan patah tulang secara sederhana berarti awam ya jadi kemarin juga banyak di bencana kubah bumi juga banyak patah tulang ya apa yang seharusnya kita lakukan sebagai petugas atau sebagai masyarakat ya untuk menolong bersama kita yang terdampak bencana atau kecerakaan yang menyebabkan patah tulang sebenarnya kalau dari pengertian patah tulang sendiri itu secara medis ya itu terpuntusnya kontinuitas jaringan tulang yang menyebabkan satu pemengkakan enggak ya kemudian adanya nyeri gravitasi gravitasi itu kayak adanya retakan ya kalau dipegang adanya retakan kemudian adanya deformitas deformitas itu untuk bingkok pemengkokan kemudian juga adanya ke fungsi oleh sah jadi gangguan fisiknya atau tidak bisa mengangkat lihat gangguan pada fungsinya jadi tidak bisa mengangkat tangan atau kaki lihat tuh taktur disebabkan oleh apa bisa secara langsung dan tidak langsung ya secara langsung itu misalkan kita langsung membentur suatu benda atau kalau di mobil dashboard lihat atau tertimpa pohon atau tertimpa bangunan lihat itu yang secara langsung tapi kalau tidak langsung itu ada penyebab lain seperti ada benturan kemudian jauh dari apa tempat aktur kita yang terutama itu ya misalkan jatuh dari ketinggian di posisi kaki duduk atau posisi kaki dulu kaki patah kemudian yang lainnya seperti kompresi atau tulang belakang ya kompresi itu silahnya masuk ke jaringan lain jadi mumpuk misalkan ini seni biar kompresi itu itu mendesek kalau tulang belakang ya jadi ada langsung dan tidak langsung kemudian juga ada patah tulang yang patologis disebabkan oleh suatu penyakit misalkan osteoporosis dia bahan metabolik itu juga bisa menyebabkan patah tulang atau proses degenerasi pengerobosan tulang dia osteoporosis itu juga bisa ya dia kawan-kawan ya pengertian singkatnya ya untuk tindakan-tindakannya kita ikuti video saya ya jadi ada beberapa yang harus kita sediakan seperti spalat atau papan ya papan apapun boleh kalau enggak ada kayu triplek enggak ada triplek ya sudah kardus pokoknya kuat untuk menopang atau menyangga dari patah tulang oke ikuti video saya selanjutnya patah tulang ada dua orang-orang ya ada yang terbuka dan tertutup kalau yang terbuka itu tulang akan menonjol keluar jadi ada robekan tulangnya itu terlihat atau menonjol keluar ya itu namanya open praktur open patah tulang patah tulang yang terbuka jadi ada hubungan dengan dunia luar antara patah tulang yang didalam ini menonjol keluar nih open praktur kalau plus praktur itu tertutup jadi tidak terlihat itu hanya bingkok aja misalkan ya itu plus tidak ada luka ya namanya plus praktur atau patah tulang tertutup itu ya jadi ada tindakan-tindakannya yang segera ya biasanya kalau open praktur yang operasi segera itu kalau di rumah sakit ya kawan-kawan ya nanti dijelaskan lagi kalau open redaktion itu apa or open redaktion internal fiksasi itu apa plus redaktion apa open redaktion ekstral fiksasi itu apa nanti konten bersendirian kawan-kawan ya sekarang intinya Sekarang kita bahas tentang pertolongan pertama pada praktur alat-alat ya yang dibutuhkan seperti kasa steril kalau ada untuk menutup luka ya kemudian berban kemudian spalek atau kayu ya spalek atau bidai kayu bisa juga triplek atau kardus jadi untuk bidai atau spalek itu adalah merupakan alat dari kayu ya atau anyaman kawat boleh atau bahan lain yang kuat tapi ringan ya digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak sebenarnya tujuannya itu untuk mencegah pergerakan pergeseran dari ujung tulang yang patah ya kawan-kawan kemudian mengurangi terjadi cedera baru sekitar bagian tulang yang patah kemudian memberi istirahat pada anggota badan yang patah kemudian mengurangi resiko atau rasa nyeri atau resiko patah berlanjut itu bisa ya atau mengunangi rasa nyeri kemudian percepat penyembuhan ya ini pada kasar seperti ini ini merupakan keadaan yang harus segera ditangani ya kawan-kawan ya misalnya pada kaki yang tergelingkir menuruni tangga kemudian atau bahkan terjadi patah tulang leher kecelakaan lalu lintas kemudian tadinya bencana kejatuhan misalkan bahan-bahan bangunan batuan atap ya kemudian bisa juga patah tulang yang bisa menyebabkan kematian ya jadi perlu pertolongan segera dengan imobilisasi yang benar ya kawan-kawan ya kemudian untuk pengobatan ini merupakan pertolongan pertama pada bantuan kecelakaan ya ini ya untuk bantuan yang diberikan agar orang yang segera buat kecelakaan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa menghindari segera atau kondisi yang lebih parah dan mempercepat penyembuhan juga di sini juga untuk mencegah kecacatan yang terjadi ya biasanya tanda fraktur itu atau patah tulang ada yang bungka atau odim kemudian daerah pan patah terasa nyeri atau dolor ya kemudian perubahan bentuk bengkok misalkan ya pada anggota badan yang patah kemudian anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi atau fungsi besa ini ya sebenarnya untuk menghindari pergeseran ini ya mencegah pergerakan pergeseran kemudian menghindari trauma atau terutama saraf ya saraf pada pembulu darah pada pecahan ujung tulang yang patah ya dan mengurangi nyeri mempermudah transportasi atau nanti kalau dilakukan kotorongsen ya mudah untuk mengistirahatkan anggota badan yang patah itu sebenarnya tujuan dari bidek ya jangan lupa lepas suatu jam atau aksesoris ya sebelum pasang bidek kemudian bidek atau spalek kayu tersebut dipasang melewati dua sendi ya ukur dulu pastikan bidai tidak terlalu ketat tali bisa secara berputar lurus bisa juga satu persatu atau tiga tali itu juga boleh ini ya bagian atas atau bawah kemudian tengah ya kemudian bisa juga mengangkat bagian tubuh yang dibidai itu akan lebih tinggi biar peredaran darah lancar kalau pada waktu patah tulang lengan atas itu bisa juga diletakkan di bawah di dada dengan telapak tangan menghadap ke dalam itu bisa dipiku itu ya nanti bisa digendong gendong lihat tangannya ya gendongnya bisa pakai kain ya atau kain setidiga atau pakai taplak juga bisa itu ya kemudian untuk patah tulang pada lengan ini biasanya juga bisa tangan lurus itu bisa telapak tangan yang menghadap ke atas gitu ya Nah itu satu aja cukup bisa ya di bawahnya telapak tangan sampai ke bagian atas pundak gitu ya itu bisa lebih tambah ya kemudian kalau pada atau bagi bisa siku pada siku kemudian diikat daerah atas dan bawah tulang kemudian lengan dibindung berat kemudian dibawa ke rumah segini seperti sambar ya kalau traktur femur atau patah tulang pada paha itu bisa beda itu yang keluar itu bisa sampai ketiak atau sampai ke ujung kaki bawah atau telapak kaki bawah ya lurus bawah itu bisa atau melewati dua sendi jenisnya ya ada bagian lutut atau bagian pinggang itu bisa atasnya pinggang itu kalau ada panjang boleh panjang itu bisa juga tiga spalek ya pada bagian luar kemudian bagian dalam atau lipat paha kita sampai ke bawah itu pada telapak kaki dia melewati dua sendi kemudian yang bagian bawahnya dikasih untuk mempermudah kita untuk mengangkat untuk mobilisasi nanti atau mengangkat atau evakuasi pasien itu kasih bawahnya juga dikasih spalek mulai dari tumit ya bawah sampai ke atas sampai mungkin pinggang juga boleh ya itu kalau praktur namur kalau pada kaki melewati dua sendi ya pada ujung mata kaki sampai melewati lutut ya itu bisa untuk pemasangan bidainya kemudian segera rujuk ke rumah sakit ini ya saya ambil dari beberapa sumber ini ya dari kembidayan pakul utak peran UNS rs utak permuati rs uti kanjuruan tolongan pertama gawat darurat dan buku-buku pertolongan gawat darurat milik saya juga ada ya kawan-kawan ya oke teman-teman ya boleh komen ya berada di bawah ya memang sering kita jumpai pada saat kita nge-vlog tiba-tiba ada kecelakaan seperti kemarin kalau memang membutuhkan pertolongan ada patah tulang apa yang kita lakukan kalau untuk tiba-tiba ada kecelakaan kemudian atau kita mengetahui ada kejadian apa henti jantung saat kita nge-vlog di perjalanan atau saat kita wisata kalau ketolongan pada henti jantung ada di video saya kemarin ya tentang ketolongan pertama pada henti jantung itu ada ya kawan-kawan ya oke jadi teman-teman saya memang disini ada loker-loker ya saya ya ada info kesihatan berikan kawan-kawan yang sering kita jumpai pada saat kita nge-vlog ya siapa tahu ini bermanfaat kawan-kawan ya jadi kita bisa saling sharing disini jadi untuk teman-teman vlogger semua yang mungkin yang motorvlog atau carevlog atau yang sering perjalanan wisata dimana kemudian kita bertemu dengan kejadian yang keluar darurat atau emergensi nanti saya share apa yang harus kita lakukan ya saat pertolongan pertama dan ini saya bahas tentang traktur atau patah tulang kawan-kawan tempat fasilitas kesehatan seorang puskesmas atau klinik atau duduk ke rumah sakit ya jadi ada proses transportasi nanti saya juga jelaskan ya kawan-kawan ya proses transportasi itu apa mobil transportasi itu apa yang lagi sekarang ini itu juga ada edgecode ya teman-teman edgecode itu membantu dari lelawan yang biasanya membantu dari proses evakuasi pasien pada ambulan ya dia ada posisinya di depan untuk membantu mengawalnya memang bukan tugas aslinya pengawalnya itu memang ada di polis ya nanti juga saya jelaskan di konten saya berikutnya ya kawan-kawan ya kalau nanti tindakan di rumah sakit banyak sekali ya kawan-kawan ya selain pemeriksaan fisik nanti juga ada pemeriksaan rongsem CT scan ya CT scan tulang dia sampai juga terjadi misalkan patah tulang bisa dengan penyambungan yang memakai pen dia opening namanya atau operasi ya atau ada Open Reduction internal fixasi jadi kita lainnya jelanya disambung internal fixasi atau yang Open Reduction eksternal fixasi jadi di luar biasanya teman-teman bisa ada yang melihat di luar ya itu patah tulang jadi operasi ada mesinnya di luar itu namanya Open Reduction eksternal fixasi ya ada juga GIF ya atau close Reduction untuk GIF memasangkan semen berbeda semen itu demikian penjelasan singkat dari saya kawan-kawan ya tentang patah tulang dan pertolongan pertamanya jangan lupa like comment and subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa share terima kasih